Kisah seorang pilot yang hampir terlimpar dari jendela pesawat Kisah dramatis, bak film fiksi, menimpa seorang pilot bernama Tim Lancaster ketika melakukan penerbangan dari Inggris ke Spanyol Ia terhempas keluar dari kokpit saat jendela depan pesawat pecah dan beginilah kisahnya Pada tanggal 10 Juni 1990, pilot Lancaster yang menerbangkan British Airways Dijadwalkan melakukan perjalanan dari Birmingham, Inggris ke Malaga, Spanyol Beberapa menit setelah pesawat lepas landas Tepatnya ketika mereka berada di atas kota Oxford Desert Dua dari enam jendela kokpit tiba-tiba pecah menyebabkan dekompresi yang mematikan Tekanan udara di luar pesawat menyebabkan pintu kokpit terlepas dari engselnya Lancaster terlempar dari kursi hingga tersedot ke luar jendela pada ketinggalan 23 kaki atau setara 7.000 meter di atas permukaan tanah Sadar ada yang tidak beres Pramugara Nigel Ogden langsung bergegas menuju kokpit Kedatangannya bertepatan dengan momen Lancaster terhempas keluar jendela Saya berbalik dan melihat kaca depan telah menghilang dan Lancaster telah keluar dari jendela tersebut Dia tersedot dari sabuk pengamanya dan yang bisa saya lihat hanyalah kakinya Itulah kata Ogden Saya melompati mesin pengatur penerbangan dan memeluknya di sekitar pinggang Lancaster agar dia tidak keluar jendela Kemejanya tertarik dari punggungnya dan kapten menengkuk tubuhnya ke bagian badan atas pesawat Ogden mulai tergelincir dari pegangannya Saat pegangan mulai melemah Awak kabin kedua, John Hayward yang melihatnya langsung lari ke arah mereka dan meraih sabuk pengaman kapten Sementara, Lancaster bertahan di ketinggian 7.000 meter Co-pilot Altair Atkinson mencoba mengambil alih kendali dengan meriakan My day, my day, ke radio Kakinya macet ke depan memutus sambungan autopilot dan pintu penerbangan bersandar pada kontrol yang membuat pesawat meluncur ke bawah dengan kecepatan hampir 650 km per jam Saya pikir saya akan kehilangan dia tapi dia akhirnya membentuk huruf U melengkukan badannya di sekitar jendela Begitulah kata Ogden Wajahnya membentur ke jendela dengan cairan merah mengucur dari hidung dan sisi kepalanya Yang paling mengerikan Matanya terbuka lebar Aku tidak akan pernah melupakan pemandangan itu selama hidupku Co-pilot Atkinson berhasil mengendalikan pesawat dan melakukan pendaratan darurat di Southampton, Inggris tanpa ada penumpang yang cedera Yang luar biasa Lancaster berhasil selamat dari keadaan mematikan itu Namun dia harus menjalani perawatan karena memenderita beberapa bagian tulang yang patah Kisah itu telah diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Aircross Investigation Blow Out yang memperlihatkan reka ulang dari peristiwa dramatis tersebut Film itu ditayangkan di National Geographic pada tahun 2005 silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!